Persebaya Surabaya memastikan diri lolos babak delapan besar Liga 2 setelah bermain imbang 0-0 melawan PSBS Biak minggu sore. Hasil satu poin ini membuat Persebaya kokoh di punca klasmen grup dan lolos ke babak selanjutnya. Meski tampil mendominasi di babak pertama, serangan baju lijo Persebaya selalu berhasil dimentahkan oleh PSBS Biak. Serangan bergelombang Green Force sejak menit awal mampu diredam oleh Cendrawasih Kuning dengan taktik permainan parkir bus yang membuat Persebaya sulit menciptakan gol. Hingga akhir pertandingan, skor imbang 0-0 pun tidak berubah. Meski imbang pelatih Persebaya Surabaya puas, baju lijo masih dapat mencuri satu poin dalam laga ini. Dengan hasil ini, Persebaya kokoh di puncak grup C dengan 9 poin dan dipastikan lolos ke babak delapan besar. Tri Broto Purnawanto, Surabaya Terima kasih telah menonton!